Flash It Shelter yang satu ini dikenal kokoh terhadap badai Tapi jika salah langkah dalam mendirikannya, hasilnya akan kurang sempurna Flash It Shelter tipe Hexamid Untuk desain yang satu ini, tolong perhatikan langkah awalnya Karena banyak yang keliru, sehingga hasilnya tidak sempurna dan bisa dibilang gagal Seperti biasa, kita gunakan kertas untuk mensimulasikan Flash It kita Kita gunakan ukuran 3x3 dengan 19 loop Dan untuk posisinya, kita sarankan seperti ini Ini depan dan ini belakang Jadi untuk bagian sambungan, kita taruh melintang seperti ini Langkah awal, kita harus patok dua titik berikut ini Yang ini dan yang ini Kita patok terlebih dahulu Kemudian kita taruh trekking pole pada bagian tengah Rapikan sampai membentuk sudut di bagian pojok-pojoknya Lalu kita patok Dan ini adalah tampilan setelah bisa berdiri Pastikan semua sudutnya itu rapi seperti ini Sehingga nanti hasilnya sempurna Selanjutnya kita akan buat pintunya terlebih dahulu Yaitu dengan menyatukan dua titik Yaitu yang sebelah sini dan yang sini Kita gabungkan Lalu kita patok di tengah-tengah Ingat gabungkan ini dan ini Di tengah-tengah Kemudian belakang juga sama Ini dan juga ini Kita gabungkan Setelah itu tinggal kita rapikan saja Bagian-bagian flashit yang tidak terpakai Ada kalanya bagian pintu depan dan belakang itu kurang rapi Dan tidak bisa menyatu dengan sempurna Nah ini opsional Kalian bisa tambahkan satu patok lagi Untuk meng-cover atau memasang satu lagi di sini Agar bisa lebih kencang lagi Kita akan coba pakai patok Nah lebih rapi lagi tetapi ada space di sini Lalu kita bisa tutup seperti ini Dan tambahkan tali Nah karena bagian depan akan kita gunakan sebagai pintu Maka kita tambahkan satu buah karabiner Untuk mengudahkan kita keluar masuknya atau menguncinya Ini penampakan bagian dalamnya Kita sarankan untuk menggunakan betap panjang 180 cm Dengan ketinggian 20 atau 15 cm Jika menggunakan yang 10 cm terlalu rendah Ini penampakan setelah menggunakan betap ukuran 180 cm Dengan lebar 80 dan tingginya 10 Jika menggunakan 10 cm seperti ini Ditakutkan nanti ada cipratan air dari luar masuk ke dalam Kalau tinggi sekalian akan lebih aman Lalu bagaimana dengan desain turunan dari style Hexamit ini Ini dia Kurang lebih bentuknya jadi seperti ini Ya memang terlihat jadi kurang rapi dan lebih ribet lagi Tapi bagi sebagian orang tampil beda itu lebih menggoda Jadi kita butuh ranting panjangnya segini Ya mungkin sekitar hampir 50 lah Mungkin 40 sampai 50 cm Lalu kita lepas bagian luknya seperti ini Dan kita ambil bagian tengah Ini bagian tengah Lalu kita gulung Kemudian kita patok bagian sini Dan kita ikat Jadi kita ikat dari atas seperti ini Nah seperti ini Dan ini akan lebih maksimal ketika kalian bisa mengangkat ini lebih tinggi Ini bisa kalian gantung ke pohon Tarik ke pohon sana Lebih nyaman untuk satu orang saja Dan kita punya festival yang begitu luas Dan pintunya pun fleksibel bisa kalian tutup kembali Oke Itu dia desain Hexamit dengan desain turunannya Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya Untuk perlengkapan yang kita gunakan Sudah kita taruh link pembeliannya di kolom deskripsi Sampai jumpa lagi Salam Lestari Sub indo by broth3rmax